yang sembarang makan makan-makan yang mengandung memperti itu asam urat jangan hindari ya iya mata putih semua itu jadi putih semua katanya kalau sulisuntik itu nyamuk biongo jadi putih itu mata sayang rasanya iya rasanya kristus bertanya apa mau coba Tuhan nanti dibawa di gunung dia nanti aku bawa uji coba nanti mau dibawa ke gunung dia mau diuji coba juga ada peiman banyak anak muda kristian sekarang lebih baik bergaya daripada bersiap iya karena mereka tidak tembus alam roh mereka tidak tembus alam roh sebab itu kasihan mereka pikir ini dunia ada baik-baik saja padahal ini dunia soba gincu tahu itu bagincu mereka pikir ini dunia ada baik-baik saja dia tahu ini dunia soba gincu sayang soba darah ini dunia soba nyanak baik-baik dunia ini semakin haris semakin jahat bapak ibu tahu ini kita ini soada berada di perang dunia ketiga soba genosida sekarang ini badan apa tubuh dikasih binasa sama setan-setan ini kita sebenarnya di sistem dajjal sayang nyandak berasa kata dia soba cucu kayak kaki so bangka besok itu harus hati-hati kasih nyandak rasa sudah soba cucu kayak kaki so bangka ini makanan rohani kristian aduh ini di pegaya-gaya bahan tapi bapak cucu yang so kaki-kaki so bangka mereka penglihatannya kadaluarsa itu so lama tumpang ya rai-raibah bilang so kadaluarsa itu penglihatan ada bikin channel tidak ngelaskan kristus ini coba itu kesaksian dulu ini so kadaluarsa so dari berapa tahun tempoh dulu itu itu penglihatan doi doi aduh bikin channel tidak bersaksi Tuhan itu mau anak-anaknya itu bersaksi jangan takut bersaksi bersaksi minum kopi dulu so bako kehe mau dimakanan rohani kristian minum kopi dulu so bako kehe ini orang mana ini sayang bako kehe dia bilang bako kehe itu bapak ibu tahu bapak atuh saya juga dapat penglihatan juga ada dua orang datang ke rumah pakai cekititan terus ada bawa senjata dan pisau masa anti kristus berarti kematian martir ya sudah dapat mata itu petunjuk bapak ibu ya petunjuk hati-hati jok wajah kajah kajah jok so dia itu perampok saya ada di rumah haleluya tapi mereka tidak melihat berarti menghilang berarti kalau mereka tidak melihat ini laskar kristus berarti so menghilang berarti so pakai tubuh supranatural kalau itu perampok gitu dan anti keras itu tidak balian kan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan satu ya bapak ibu anak-anak Tuhan yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan sekarang ini sudah bersinar-sinar bercahaya dua anak-anak Tuhan pelaku-pelaku firman Tuhan yang imannya ekselen ada tanda materai ilahi di dahi mereka yang tidak menyangkal kuasa Tuhan tidak menyangkal imannya ada materai ilahi di dahi ini bentuk T atau salib tiga anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Bapak Yahweh Yesu Hamasya Elohim sudah ada tubuh kemuliaan jubah kekudusan dan jubah kebenaran hidup contoh semua kalau mereka buat video atau berfoto sudah ada cahaya tubuh tubuh baju kemuliaan itu sudah ada di tubuh jasmani mereka sudah berubah putih seperti itu jadi beriman percaya taat setia tulus mencintai Tuhan Yesus itu lengkap Bapak Ibu baju perisainya itu lengkap ada pedang roh contoh di malaikat Mikael malaikat Deborah Haniel malaikat banyak banyak malaikat ya Bapak Ibu Bapak Ibu bisa melihatnya ya Bapak Ibu kepada mereka semuanya Nabi Ilya juga itu bercaya-caya kemuliaan Tuhan bukan biasa anak Tuhan semuanya tetapi mempelai belum bisa menjabarkan malaikat ini malaikat ini belum semua dibukakan Bapak Ibu kalau mempelai karena masih dirahasiakan mungkin ya oleh Bapak Ibu banyak yang belum terbuka Bapak Ibu ini malaikat ini seringkali mempelai tanya ini omalim ini malaikat siapa anaknya omalim ini apa malaikat siapa pasti ada Bapak Ibu karena sudah bercahaya-cahaya tapi belum dibukakan kalau ini ini yang bercahaya ini siapa banyak Bapak Ibu ini pasukan 770 belum dibukakan oleh Bapak Ibu karena masih rahasia seperti itu ada waktunya dibukakan kalau masih rahasia belum bisa dipaksakan pun untuk kita mencari tahu kita tidak akan mendapatkan jawaban saya ada juga penglihatan lagi Ibu coba kata kestau kemarin eh lah sekarang Kristus kenapa tidak buka channel halo halo saudara Firi ngomong opo opo ini baru berkabung coba nonton dari tadi pasti akan tahu ngomong opo ini ngomong opo ini ngomong santai yang berbobot yang bernilai abadi pelajaran supranatural tingkat tinggi ini ya bukan ngomong-ngomong dunia nyata yang hanya sekedar bacot sana bacot sini bukan tetapi ini omongan tingkat supranatural tingkat tinggi tapi dibawa dengan santai saya ditangkap tangan saya diputus pakai pisau sampai putus saya suruh adik saya lari nah ini penglihatan yang kedua lagi ya ini akan terjadi seperti itu kedepannya ya kematian martir anak-anak Tuhan tapi saya tidak menyangka nama Tuhan Yesus berarti Anda memiliki iman ekselen pada waktu tangan saya tidak apa-apa lalu sosok itu berkata ikutilah aku akan aku sembuhkan lagi iya gampang itu tapi saya tolak eh kenapa Anda tolak lucu-lucu dengan penglihatan ini Oscar Christus gak ada mau disembuhkan lagi kenapa Anda tolak oh neng oh neng udah jo penglihatan gak ada mau disembuhkan tapi gak ada tolak bagaimana sih lebih baik mati dalam nama Tuhan Yesus oh begitu dan jaminan 100% Juni tahun depan itu awal kesusahan besar jadi jadi bapak ibu saudaraku yang diberkati dan dikasih Tuhan ya dari sekarang juga bapak ibu oh haleluya saya mau tidur saya mau tidur ibu makasih sudah baca komen ya tidur pasti tidak bisa tidur pasti tidak dapat dengar juga top laskar kristus iya lebih baik mati dalam nama Tuhan Yesus kalau anda mati martir bapak ibu maka anda akan dalam sekejap mata dihidupkan lagi bertiga jam perempat jam hidup lagi rasa sakit itu hanya lima menit saja ya shalom caib hujan atau bapak caib ini shalom Elohim nah jadi rasa sakit itu hanya lima menit saja mempelai sudah pernah rasa dianiaya ditanya iman kita kamu mau percaya siapa mau percaya Tuhanmu atau setan nah saya katakan saya percaya Tuhanku Tuhan Yesus Kristus dialah rajaku dialah penyelamatku dialah yang menyelamatkan aku maka disiksa mati mati tapi bangun lagi per lima jam tiga jam bangun lagi sayang seperti tidak terjadi apa-apa dan roh kita itu akan dihibur bapak ibu akan dihibur di sorga roh kita itu berbeda dengan umur fisik kita ini macam saya umur 45 tahun umur saya itu disana ya sekitar 17 tahun dulu umur 30 tahun sekarang saya umur 35 tahun atau 40 tahun disana umur 14 tahun 15 tahun tidak sama bapak ibu muda ya iya tidak mungkin karena mau tak tidur kalau dengar penjelasan dari ibu fei ini tidak mungkin bisa tak tidur laskar kristus pasti tang niang sehingga resah gunda gulana disana kalau mau tutup ini live tidak karena apa belum habis ini pengajaran tidak tidak tidur haleluyah jadi seperti itu ya iya jadi masa penyiksaan berapa tahun 7 tahun masa tribulasi awal dan tribulasi 2 1 2 ini bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan keluarga ku menanam padi sekarang sudah lemah masih musim panas padahal tahun-tahun lalu sudah sesuai menanam so itu kacau ini alam so begitu efek efek dari peperangan di alam roh akan berefek di dunia nyata kacau alam bencana gempa disana sana sini perang deru perang disana sini itu menandakan tanda-tanda kedatangan Immanuel Tuhan beserta kita ya jangan tidur dulu masih ada penglihatan cerita dulu minum kopi minum kopi minum kopi dulu supaya tak buka itu mata kalau baca cerita siapa tahu ada penglihatan lagi yang baru-baru soalnya tidak buka channel ini buka channel atau tidak buka channel supaya kesaksian mau dihina mau dihujat dimaki terserah kalau kita itu jadi saksi kristus itu tidak boleh drop ada pun kita drop secara manusia tapi ya hanya sebentar saja kita harus mempunyai pemikiran seperti ini sedangkan Tuhan Yesus saja disiksa dihina dicacimaki ditampar sampai naik digantung di kayu salik tidak ada bapak dicambuk dicambuk badannya sampai cabik tidak ada Tuhan Yesus mau batarya banyak pantai tidak ada kan hanya bapak diam kasian sampai naik di atas kayu gantungan salik apalagi kita ini hamba Tuhan mau orang hina mau orang hujat mau orang kata-kata segala macam orang bilang halus sinting gila sinting miring terserah mereka tapi kan orang yang dorang bilang ini gila sinting miring ini kan dicari dunia bapak ibu kenapa penglihatannya terjadi sebelum waktu dunia 3-4 tahun baru terjadi 1 tahun 6 bulan 7 bulan terjadi bapak ibu tembus dorang bilang ih kenapa haluk-haluk ini tembus semua di dunia nyata fenomena apa kiranya yang sedang terjadi ini haluk-halunya tembus di dunia nyata bapak ibu sebenarnya apa yang terjadi sesungguhnya apa yang terjadi nah makanan rohani kita pelayanan di palu dulu gereja donda pakar puji Tuhan kita masih selamat siapa ini dong para yang di palu siapa nama siapa ini puji Tuhan selamat gereja apa yang dibakar di palu lalu mau ditangkap pangeran ini mau ditangkap terdentang senior di rumah sakit ini ini boleh ditangkap kasih masa masa mau ditangkap cantik-cantik bagi ini kasih yang ganteng-ganteng cantik-cantik kamu ditangkap tapi senior ini suhu kalau so suhu so tak boleh ditangkap namanya suhu senior sayang ini senior ini suhu bukan cupu bukan cupu ini so suhu haleluyah jadi begitu bukannya itu nabi-nabi zaman dahulu itu dibilang gila sinting miring halunya minta ampun coba itu kayak macam contoh saja nabi nung buat kapal di atas gunung bukan itu orang gila saja yang buat kapal di atas gunung dp harus tingkat tinggi dia bilang air mau datang air besar mana air mau datang manusia dunia tanya mana air mau datang ini di atas gunung mana ada air mau datang di atas gunung tapi itu sudah melihat berapa puluh tahun yang akan datang itu itu air datang nanti tingkap-tingkap langit tak buka so begitu kalau suhu itu dp iman itu sudah di atas rata-rata sayang bukan cupu suhu sudah dp senior kalau so dp senior itu semua lewat itu rumah sakit jiwa kalau so suhu sayang so suhu rumah sakit jiwa lewat lewat sayang apa lagi rumah sakit biasa lewat dia lewat itu suhu suhu itu sayang suhu suhunya wirosablen namanya suhu kalau so suhu so bakit lewat lewat dia hukum dunia tak bisa bah hukum mana ada bisa hukum dunia membuat hukum suhu so suhu mana bisa hukum dunia membuat hukum kasihan suhu ini hukum dunia hukum dunia ilmu konoha ilmu alam lain ilmu abu-abu ilmu abal-abal ilmu abu nawas ilmu pepan dusta so dikuasai semua namanya suhu gimana suhu suhu itu begitu sayang sehingga ada lawang sehingga ada lawang kalau suhu beda dengan cupu cupu baru dihina saat diki so kabur kalau cupu baru dihina saat diki so kabur baru dikatai saat diki so tersinggung kalau suhu tidak so kapala batu suhu so kapal kalau suhu namanya suhu dia harus mencetak mencetak murid-murid sesuai dengan suhu pkeinginan jadi gila sama suhu pkeinginan itu pangeran ilahi ada apa bilang kalau kamu belum gila belum gila sinting miring orang dunia bilang belum halusin asit tinggi sinting gila miring kamu belum tamat belum tamat kamu pujian kehidupan belum lulus jadi murid-muridku jadi intinya rahasianya kalau mau jadi pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sejati yang benar-benar mencintai Tuhan Yesus itu harus gila sinting miring dulu Bapak Ibu ya secara dunia ini rahasianya tapi dp sinting gila miring secara alami jangan dibuat-buat sayang jangan alami itu Anda lulus dikatakan engkaulah anakku yang setia karena selulus rumah sakit jiwa lewat lewat ya rumah sakit jiwa lewat kalau perlu loncet agar itu baru dibilang suhu suhunya dunia nah kalau jadi suhunya dunia keluar sudah Bapak Ibu tujuh pancaran cakra ilahi tujuh pancaran aura cakra tujuh pancaran aura itu apa tujuh pancaran aura Bapak Ibu keluar keluar dari hati kita berwarna-warni sungguh indah bukan iyo suhu punya itu semua pokoknya rumah sakit jiwa itu suhu punya kalau kalian belum ada predikat RSJ lulus dari situ belum jadi suhu cupu jadi kalau suh lewat dari rumah sakit jiwa itu kan tingkatan manusia yang kedua kalau suh lewat itu lulus berarti ego-ego kalian itu manusia ego-ego kalian manusia itu kalian mulai tinggalkan satu per satu kalian lagi suh tidak analkan lagi itu harta jabatan kekayaan semuanya hilang hilang sayang ya iya harus berani ditolak dunia karena tidak mengikuti arus dunia kalau mengikuti arus dunia sayang jadilah orang waras kalau kalian ingin mengikuti arus dunia mengikuti dunia ini kalian dikatakan dunia waras jiwa kalian itu masih lurus dengan dunia ingat ini ingat ini baik jikalau kalian menjadi anak-anak duniawi kalian akan dikatakan orang-orang dunia kalian satu arus satu frekuensi alias waras waras secara dunia coba kalau kalian lawan arus tidak ikuti arus dunia orang dunia akan bilang kalian sin tinggila miring sayang halusinasi tinggi nah itu tanda-tanda anda sudah mencapai tingkat suhu senior sayang senior tidak gampang jadi senior jadi suhu itu tidak gampang kalau jadi cupu gampang ikut sana ikut ikut sini ikut semua dia ikut kalau cupu gampang terumang amin makanya harus jadi suhu nah seperti itu betul itu yang mama steven bilang ya seperti itu seperti itu adanya iya laskar krisis semua siswa di semester 7 bukan main eh karena disana pakai semester berarti setelah mau tamat ini dan pas semester 8 susun skripsi DP hasil oh ternyata sin tinggila miring nah itu baru suhu sudah sadiki lagi ini laskar krisis semua pas susun skripsi semua semester 8 dia semua selesai DP ujian di RSJ ingat ini kalau anak-anak Tuhan yang abadi pengikut Tuhan itu harus dikatai dunia sin tinggila miring semua mau di deo kalau tidak lulus ya sampai semester 8 9 10 tidak lulus lulus lagi DP skripsi terpaksa di deo di deo baik-baik di situ kalau tidak mau keluar dari situ ya loncat pagar loncat itu pagar rumah sakit itu baru suhu sayang suhu ya bekerja sesuai kehadap hati sesuai dengan apa kata Tuhan ya kalau Tuhan mau bilang loncat pagar loncat pagar ya kalau tidak mau di deo harus begitu ya kalau dunia bilang kita gila sin tingg miring so dia itu suhu itu jangan main-main kalau dunia so cap sin tinggila miring berbahagia so suhu itu sayang suhu ya suhu itu jadi kalau so di level suhu so tidak boleh bukan so tidak boleh so tidak bisa dia dikelok-kelok rorok dunia itu so tidak bisa kelok-kelok karena so suhu so senior coba semua dia kuasai alam putar balik dia kuasai alam abu abu pandus abu naus dia kuasai semua sampai neraka surga so pergi semua mana bisa kalau suhu begitu bisa dikelok-kelok lagi oleh rorok dunia so tidak bisa tidak bisa apalagi kalau ada matah ilah di sini sampai mentuk salib setan takut itu sayang setan takut bagaimana berkabar dulu ya di daerah-daerah mana ini yang nonton sebut berkabar dulu baik-baik disana atau nyamuk biongo lagi disana nyamuk bagi hati-hati lili itu kaki tangan jangan sampai nyamuk biongo bagi niasastro bu niasastro jakarta aman-aman kak bu parisa makasar hadir aman-aman kak halo makasar sarawak cah pak cah saudari cah pak cah atau ibu cah ini ya sarawak malaysia shalom baik-baik disana anak-anak tuhan tujuh tujuh sahabat malaysia medan masuk dalam mempelai haleluya lili hucan lili medan masuk koras koras ini lagi pangeran ilahi rumah sakit jiwa hadir oh haleluya pati jatin hadir shalom apa kabar pati jatin pasti si jiwa damai tentram jiwanya ini pangeran ilahi so hadir dia iya baik-baik sahabat malaysia hadir semuanya jadi tentram tidak ada kabar-kabar yang mengemparkan semuanya aman tentram bahagia suka cita pada saat ini semuanya jiwanya ini super kabar ini pangeran ilahi ada hadir dari rumah sakit jiwa dia penguasa saryo hadir baik-baik di sana baik-baik tawasawa malaysia melak malas apalagi melasia shalom ilohim semuanya hadir tanggerang baik-baik di sana tidak banjir gempa angin puting beliung tidak aman api karena lagi jalan bapak ibu jangan tertidur lelap banyak berdoa puasa berjaga-jaga ya bapak ibu di rumah sakit jiwa nyamuk dikilo coba aku jual bapak ibu nyamuk di rumah sakit katanya jiwa ini pangeran bilang dalia katanya nyamuk ada dijual kilo di sana dikasih beternak nyamuk doran jual kilo bagaimana mau timbang itu nyamuk per kilo cuma berat nyamuk ringan sekali bagaimana bisa timbang per kilo bukan may halelunya jadi kalau kita ini bapak ibu jadi manusia itu jangan bodoh jangan dibodoh oleh dunia jangan dengar apa perkataan dunia baik-baik bu penyertan Tuhan Yesus Kristus amin haleluya digigit bukannya sakit malah pada ketawa oh haleluya bapak ibu di rumah sakit jiwa kalau digigit nyamuk mereka tidak takut ketawa mereka mereka cuma bilang gantan 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 langsung dibentolong dondok suntik di sebelah kiri sebelah kanan gantan 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 itu perbedaannya pasien rumah sakit jiwa dengan orang yang normal kalau orang yang normal sekarang digigit nyamuk baru dia lihat itu nyamuk pik kecil dia so trauma sobat taria cuma kalau ketemu dengan pasien rumah sakit jiwa digigit nyamuk mau itu nyamuk sedang sedang saja nyamuk besar nyamuk kecil dia cuma ketawa dia cuma bian dokter aku gantan 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 tolong suntik aku seperti itu jadi ada perbedaannya gak usah takut menghadapi dunia gak usah takut gak usah takut untuk menghadapi kegilaannya dunia ini anda anda saudara saudari bapak ibu sekalian tidak perlu takut cukup bapak ibu tunjukkan kegilaan bapak ibu juga untuk menghadapi dunia yang sudah gila ini jangan terlalu waras bapak ibu kalau bapak ibu terlalu waras bapak ibu akan stres stres sendiri bahkan akan mati dengan ketakutan dengan rasa ketakutan jangan semua itu harus dibuang santai aja yang penting kita melakukan kehendak bapak yafe berdoa berpuasa merendahkan hati dihadapan Tuhan baca firman andalkan kuasa Tuhan otomatis bapak 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 memiliki iman iman yang teguh dalam Tuhan ya saya yakin bapak ibu kalau kita memiliki iman yang ekselen yang teguh dihadapan Tuhan kita kita melakukan kehendak Tuhan taat dan setia mengandalkan kuasa Tuhan maka malapetaka malapetaka marabahaya marabahaya pekerjaan setan iblis pekerjaan yang jahat itu bapak ibu akan diluputkan daripada kita kita tidak akan mendapati nyamu itu nyamu itu juga tidak akan menggigit kita karena apa ada perlindungan Tuhan ada kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita ya kang dito malam kakak malam juga boleh aku tanya penjelasan firman di bible boleh silahkan saudari kang dito nah jadi bapak ibu saudaraku andalkanlah kuasa Tuhan dalam hidup kita milikilah cinta kasih di dalam hati kita sebagai manusia tanpa memandang agama ras suku dan bangsa karena kita sama di hadapan Tuhan derajat kita sama profesi kita sama sebagai anak-anak Tuhan pelaku firman itu yang Tuhan inginkan dan tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan semuanya sama makanya mempelai tidak pernah pakai agama mempelai tidak pernah pakai profesi mempelai tidak pernah pakai pendidikan ya lukas 24 itu bisa dijawab kak itu yang digendapi dari dalil di perjanjian lama dimana saja ayatnya ketik ayatnya ketik ayatnya disitu saudara kandito karena malam ini perbincangan santai ya jadi bapak ibu saudaraku yang diperkatin dan dikasih Tuhan kita kita selaku manusia selaku ciptaan Tuhan yang berbeda dari makhluk yang lain kita adalah ciptaan yang mulia yang berharga di mata Tuhan untuk itu bapak ibu kita harus benar-benar tahu akan identitas diri kita yang sangat berharga di mata Tuhan ini yang sangat bernilai di mata Tuhan mengapa kita bernilai dan berharga di mata Tuhan karena di dalam diri kita ini ada gambar dan rupa Allah yang ada tergambar di dalam hati kita ini bapak ibu kita memiliki tubuh jiwa dan roh sama tiga pribadi itu digambarkan seperti tiga pribadi Allah di dalam satu oknum oh tidak ada ya oke kak iyo tidak ada kalau tidak ada sudah ya kita okekan saja ya kalau sudah tidak ada tidak bisa diketik jadi seperti itu ini perbincangan santai tentang cinta kasih Tuhan kepada manusia dan bagaimana manusia itu menyikapi cinta kasih Tuhan itu rahmat Allah itu di dalam hidupnya bagaimana jadilah penyembah penyembah yang kudus penyembah penyembah yang memiliki gerendahan hati kodrat kodrat sebagai manusia itu kita harus pahami kita harus sadari kita adalah manusia dan memiliki kodrat sebagai manusia dan kodrat kita sebagai manusia itu sebagai penyembah kita bisa terhubung dengan kodrat ilahi sang pencipta kita asalkan kita memiliki hati yang dipenuhi dengan cinta Tuhan tidak mau bertemu dengan manusia yang memiliki iri hati dengki fitna hina penyembah berhala sundal najis hati yang kotor mulut yang kotor otak yang kotor dan karakter hidup yang kotor Tuhan tidak ingin bertemu dengan manusia seperti itu untuk itu selagi menjadi manusia memiliki wadah manusia milikilah hati yang bersih milikilah mulut yang bersih hati yang bersih karakter yang bersih pelaku pelaku firman mengapa banyak manusia tidak mempraktekan firman Tuhan itu dalam hidupnya karena sulit sangat sulit manusia yang masih mengandalkan kedagingan hawa nafsunya yang jahat maka mereka akan sulit melakukan kehendak bapakku yang disuruhkan catat manusia manusia yang sudah mematikan kedagingan mematikan hawa nafsunya pastilah mereka adalah pelaku berlaku firman Tuhan dan mereka akan mengerjakan apa yang roh berkatakan di dalam hidupnya apa yang roh inginkan mereka lakukan di dalam hidupnya jadi manusia yang sudah mematikan daging mereka akan mengerjakan roh 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 itu yang akan memimpin kepada jalan kebenaran roh itu yang mengubah pandangan stigma kita tentang bagaimana cara kita hidup memiliki hikmat ilahi memiliki kebijaksanaan perancanaan memiliki memiliki visi misi yang mulia apa visi misi yang mulia adalah mencintai roh yang mencintai roh yang mengasihi satu manusia dengan yang lainnya tanpa memandang agama ras suku dan bangsa karena kita tahu kodrat kita sebagai manusia bahwa kita adalah satu manusia yang dibentuk dari awal adam dan hawa tidak ada perbedaan jadi kita memiliki satu tetek nenek moyang yang abadi hanya satu adam dan hawa dan keturunannya sangat banyak di muka bumi ini karena Tuhan berkata dan Tuhan memberkati beranak cuculah seperti bintang di langit dan pasir di laut jadilah manusia bintang jangan jadi manusia laut pasir di laut yang diinjak injak orang jadilah anda manusia bintang beranak cuculah seperti bintang di langit banyaknya dan pasir di laut anda mau menjadi manusia apa manusia pasir di laut yang diinjak orang yang tidak berfaedah yang menjadi santapannya si ular atau anda mau menjadi manusia bintang yang tidak bisa dimangsa oleh ular itu manusia bintang tidak bisa dimangsa ular karena manusia bintang sudah mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari apa rencana-rencana iblis ini so jadilah manusia bintang yang bermakna yang berfaedah bagi sesamanya manusia yang bisa memberkati manusia lainnya tanpa memandang agama suku dan ras karena Tuhan berkata kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu jiwamu dan akal budimu dan dengan segenap apapun yang ada di dalam dirimu termasuk hartamu ikatan keluargamu anak istri suami lepaskan jika engkau benar-benar ingin mengikuti aku layak mengikuti aku semua ikatan dunia harus terlepas terlepas dan tembok tembok yang ada di depanmu haruslah engkau robohkan tembok apakah itu tembok keangkuhan tembok kebanggaan diri tembok ikatan dengan persahabatan dengan dunia ikatan dengan teman-teman ikatan dengan salah keluarga ayah anak itu semuanya akan terpisahkan makanya pada saat yang larut telah lewat gandum dan ilalang sudah dipisahkan antara yang mengagum tanda binatang enam-enam itu dengan yang tidak menerima tanda enam-enam itu yang mana gandum yang asli domba yang asli yang benar-benar mendengar suaraku mana mereka yang ilalang mana yang gandum semuanya terbukti dan janganlah kalian selalu mengatakan oh ini penyesat ini penyesat dia penyesat siapa penyesat itu sesungguhnya mereka yang tidak mengakui akan kuasaku mereka yang tidak mengakui akan kedaulatanku sepenuhnya atas hidup atas pemegang kuasa dunia ini maka mereka akan menyandarkan iman mereka kesehatan mereka umur yang panjang kenikmatan mereka pada semangkuk sup ini hanyalah perumpamaan semangkuk sup itu sangat nikmat bukan itu bisa dibeli dengan iman kalian dengan harga diri kalian dan dengan tubuh kalian kalian akan tukar itu dengan semangkuk sup kacang merah arti semangkuk sup kacang merah itu adalah kenikmatan dunia Anda bisa menukar hak Anda sebagai anak Tuhan anak ilahi dengan kenikmatan kenikmatan duniawi sebenarnya tergantung dari hatimu sendiri hatimu yang akan berbicara jika engkau benar-benar anak anak aku engkau tidak segampang itu untuk menukar imanmu argatir nilaimu DNA ilahimu dengan segampang itu tak segampang itu ku mencari penantimu tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu cinta kau tahu semua tahu potongan sepenga lagu itu menggambarkan saat ini betapa gampangnya orang itu menukar DNA ilahi menjadi mRNA lucifera dan semangkuk kenikmatan lebih anak anak aku akan tahu itu tanda sangat berbahaya anda akan lihat ke depan tahap demi tahap apa yang akan terjadi di dunia ini anda akan lihat dan bagaimana caraku bekerja untuk menyelamatkan kalian dan anda baru berkata betapa dahsyat cintanya alam bagi kita yang senantiasa menjadi pengkhianat ini betapa kejamnya kita manusia ini yang selalu menolak kuasa alam yang selalu mencintai tergigot dengan dunia ini ya sangat miris sangat miris rohku akan berbicara pada saat ini sampai di detik ini dan sampai kapanpun jikalau aku ingin berbicara dengan manusia walaupun sesungguhnya terus terang saja aku sudah tidak ingin berbicara tapi karena cintaku kepada kalian aku masih ingin berbicara sesungguhnya aku ingin berpaling mukaku daripada kalian sungguhpun aku ingin berpaling tapi hatiku tidak bisa nanti aku akan menyesal jikalau aku akan berpaling daripada kalian dan aku tidak akan menengok lagi kalian disitu terdapat teratapan tangis dan kalian harus membayar sangat mahal sangat mahal iman kalian harus kalian bayar dengan nyawa kematian martir anak 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 Tuhan di depan mata jangan pernah menyangkal namaku jangan pernah mempelaiku ini akan bertugas di dua alam alam roh maupun alam dunia nyata dia akan turun sekali-sekali ke dunia 666 dan dia akan naik lagi untuk bertugas di alam roh sangat melelahkan dan dunia manusia tidak pernah mengetahui cukup kami yang mengetahui apa yang mempelai ini bekerja di dalam diamnya tenang saja kalian cukup baca koran dengar berita minum kopi makan yang enak makan makanan yang berkisi telitilah makanan yang akan kalian makan jangan makanan yang hanya merusak tubuh kalian tetapi pilihlah makanan itu yang masih asli tanpa ada suntikan tanpa ada sat-sat kimia yang berbahaya untuk meminasakan tubuh kalian karena aku sangat mencintai dan mengasihi kalian kata rohku alfa dan memenggan aku sangat mengasihi kalian sangat jadi bapak ibu saudaraku aku tidak pernah merencanakan peperangan tidak pernah merencanakan kebinasaan manusia secara global tetapi si iblislah mengecawakan semuanya karena dia berkuasa di buka bumi ini jangan pernah engkau menjentuh mempalaiku ini jika rohbinasa dunia ini akan kubelah menjadi tiga bagian dua bagian jangan pernah menjentuh mempalaiku ini sekali lagi kuberingatkan jika kalian menjentuh mempalaiku ini yang sedang berbicara maka dunia ini akan kubelah menjadi tiga bagian langsung langsung finish and tidak ada lagi kata kesepakatan tidak ada lagi kata untuk peruningan jangan pernah apapun yang kalian rencanakan untuk membunuh mempalaiku ini aku katakan sekali lagi kepada kalian jangan pernah kalian menyentuh mempalaiku ini jikalau dunia ini tidak akan aku binasakan sekaligus isinya aku tidak akan menyesal sekali sekali aku tidak akan menyesal untuk menghabiskan seluruh isi dunia ini jikalau satu mempelai ini kalian korek dan mempelai mempelai kuyang lain sahabat sahabatku kekasih kekasihku yang sudah percaya cahaya mereka sementara bertugas di muka bumi ini untuk menyelamatkan selama mereka apa yang masih bisa diselamatkan jangan pernah menyentuh mereka sekali lagi aku peringatkan berani sentuh mereka satu saja akan aku menasakan dunia ini beserta isi isinya jamkan ini ini bukan ancaman tapi peringatan yang nyata bagi kalian hai ular ular nangga nangga ada perlindungan khususku bagi semuanya yang menjadi milikku yang sudah ada materai ilahi memakai tubuh supernatural berjajah cahaya apabila mereka makan minum mereka memakai tubuh jasmani apabila mereka tidak makan minum berpuasa mereka akan berjah cahaya bersinar sinar jangan pernah kalian sentuh kalian harus memberkati mereka semuanya memberkati makan minum mereka memberkati kebutuhan mereka sama mereka di dunia ini karena mereka sudah memakai dua tubuh tubuh jasmani dan tubuh supernatural baik itu anak kecil remaja orang dewasa omah semuanya sudah aku tandai yang mana milik kepunyaanku yang mana milik kepunyaanmu sangat sangat berbahaya dengar ini baik dan ketahui dan ketahui kepada semuanya yang sudah memakai tubuh supernatural bercah cahaya berkilau kilauan kalian tidak akan sedikitpun disengat oleh nyamuk itu marah bahaya malah petaka dunia akan terhindar daripadamu bekalah untuk mendengar suaraku langsung jikalau suara yang kalian terima mengungsilah ke kota ini berkilau larilah ke kota ini segera tinggalkanlah rumahmu tinggalkanlah hartamu bawa apa yang bisa kalian bawa baju seadanya saja uang kalau ada di tangan bawah untuk persediaan pelarian karena kota berkota akan dimustakan pelarian kalian jadi bapak ibu saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh bapak yaweku yang di surga senantiasa mendekatkan diri kepada bapak ku yang di surga kalian akan luput luput dari marah bahaya malah petaka yang sedang menimpa dunia ini jadi kalian anak-anakku kalian tidak akan seperti orang fasik yang tidak mengenalku kalian akan tahu dimana tempat yang aman kota yang aman kalian bersembunyi disitu dan akan beberapa kali kalian berpindah pindah mau lari ke pantai ke gulung ke manapun dimana aku tunjukkan kota yang aman tempat yang aman segeralah lari jangan jadi sepertinya lot memikirkan harta dunia memikirkan rumah kekayaan maka dia berubah menjadi tianggara alias mati meninggoy mati tubuh jangan seperti itu sangat disayangkan karena kalian masih bertugas di muka bumi ini dengan memakai dua tubuh tubuh supernatural dengan hati kalian harus menyingkir dari kota-kota itu karena kota-kota yang akan aku musnahkan terlebih dahulu orang-orang kudusku akan dikeluarkan dulu dari kota-kota itu dan kalian akan lari diam-diam entahkah itu waktu subuh hingga malam saat kalian mendapatkan suara daripadaku larilah segera mungkin kalian mendengar suara daripadaku tandanya masuknya di sebelah kanan tandanya masuk di sebelah kanan kalian harus berdoa Bapak kami dan kalian akan mendengar lagi suara itu sampai tiga kali suara itu kalian dengar di sebelah kanan barulah kalian bergegas ambil baju ambil uang yang ada di tangan kalian segeralah keluar dari kota itu sebelum kota itu ditunggang malikan olehku karena murkaku sementara dan lagi akan dicurah lebih dasyat di kota berkota desa berkota negara bernegara seperti itu jadi seperti itu yang akan terjadi itulah artinya pengungsian raptor artinya penyelamatan jikalau anda ingin raptor di awan-awan itu bicara tentang roh tetapi iblis memakai itu dengan cara teknologi rubim anda yang menantikan Tuhan Yesus datang di awan-awan secara mata jasmani anda akan mendapat di teknologi rubim silahkanlah anda berangkat ke luar negeri dan mencari anak manusia itu tidak tahu kedatanganku Emmanuel jadi kukatakan pengungsian raptor yang sesungguhnya adalah pengungsian yang dibawa oleh malaikat Tuhan seperti penjemputan lot seperti terjadi pada lot bencana apabila kalian tidak terlalu peka untuk mendengarkan suaraku maka aku akan mengirim malaikatku untuk menjemput kalian di rumah kalian janganlah bawa harta kalian yang banyak banyak tetapi bawalah baju seperlunya untuk buat ganti karena kalau kalian bawa ini itu ini itu hanya memperberat pelarian kalian di masa itu pelarian kota per kota disitulah pengujian apakah manusia ini mencintai hartanya apakah manusia ini mencintai terikat hatinya dengan hartanya atau tidak kamu doanya buat bapakku yang kini sedang kritis berdoalah minta kesembuhan dengan imanmu maka ayamu akan selamat yang terbaik yang akan terjadi untuk keluar kamu yang terbaik mencintai terbaik terbaik bagimu itu yang terbaik bagiku ada perbedaan pandangan diantara terjadilah menurut imanmu anakku jikalau engkau setiap jam berdoa untuk kesembuhan bapakku terjadilah menurut imanmu semuanya harus bisa melepaskan api tetapi membohongi seluruh satu dunia ini tapi mata kami tidak putah untuk melihat kejahatan di mataku berapa kali mempelai ini dibunuh berapa kali mempelai ini dibunuh sangat berbahaya apabila dia berada di tempat ular-ular itu makanya kami menyelamatkan mempelai ini agar supaya dia tidak mati konyol dia saksi dunia dia dia saksi dunia apa kami ingin menjamparkan pembunuhan yang terakhir yang terjadi pada diri mempelai ini ingin kami bongkar di sini dan semua dunia tahu inginkah kalian mendengar semuanya pernah kami menjelaskan kepada kalian tapi dunia tidak mempercayai dia sangat mencintai ketiga anaknya tetapi betapa berkorbannya dia untuk pekerjaan kami ini dunia ilahi mau hampir tiap hari dia menangis mengingat anak-anaknya ketika dia mengingat anak-anaknya dia menangis tetapi apabila kami ingin memulangkan dia di dunia enam-anam itu sungguh tidak bisa sangat berbahaya sangat berbahaya dibunuh dia satu kali di atas motor pembunuhan yang kedua terjadi di atas mobil dan itu dilakukan oleh orang terdekatnya suaminya sendiri sadis bukan dan suaminya itu tanpa disadari telah dirasuki oleh lucifer pada waktu itu sekarang suaminya menyadarinya dan dia bertobat dia bertobat kami menunggu pertobatan manusia sampai dimana sampai dimana dan memperhatikan